Intro Baik dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Malam teman-teman Kali ini di malam ya, malam hari ini Ini anginnya luar biasa, kembali lagi di daerah Nganju ini anginnya sudah sangat kencang ya Dan kalau musim seperti ini Untuk saat ini ya, ini tidak stabil ya Biasanya itu mengibatkan banyaknya domba yang jumbo Jantan itu sakit ya Itu rata-rata itu di musim ini Itu yang sakit malah yang domba yang jumbo Kalau yang dorpro F1 seperti ini Itu masih standar belum Jadi masih aman, tapi kalau cross textile yang punya kita yang tinggal satu Yang besar itu, itu kemarin sakit, terus sakit lagi, kurus, sekarang sudah sembuh Jadi memang dilema di musim ini memang cuacanya agak tidak menentu ya Karena kemarin sempat panas, mendung-mendung, habis itu hujan Oke, untuk kali ini teman-teman mungkin dari beberapa hari ini banyak cat teman-teman Kenapa kok tidak sering upload, kemarin sering Jadi gini teman-teman ya Kalau memang domba-domba kita baru datang dan baru kita cukur, biasanya agak kurus Kalau gitu, kalau tidak gitu biasanya itu domba baru datang yang belum siap Ataupun domba baru datang, keadanya belum diapapakan, tapi sudah laku Jadi seperti itu Jadi untuk teman-teman pesan bisa untuk cross textile Nanti kita cukurkan di sini Nanti kalau sudah siap, kita akan kirim bisa Dan untuk teman-teman yang beli di kandang kita Khususnya yang baru dan yang mempunyai problem Alangkah lebih baiknya sering ya Sering kita bebas Kalau ingin enaknya mungkin di malam hari seperti ini Ini kita sudah nyantai, teman-teman Kalau pagi, biasanya kita ada rutinitas untuk cukur Untuk pembuatan pakan Tapi untuk pembuatan pakan biasanya 2 minggu atau 1 bulan sekali Nah ini untuk hari ini kita sudah full pakan kering, teman-teman ya Jadi kita full pakan kering Dan Alhamdulillah dombanya ini baru datang Ini baru 3 hari tapi sudah lahap Di tempat lama itu menggunakan rumput Tapi di kita langsung mau dengan pakan kering Jadi Alhamdulillah ini domba-domba yang Satu kotak di sini ada sekitar 20 lebih itu sudah laku Nah ini yang kita sendirikan ini bunting besar ya Ini kita sendirikan biar beranak tidak terganggu oleh pejantan ya teman-teman Jadi ini keritingan itu yang crossingan Itu crossing biasa Ini yang crossing texel bulu keriting Jadi nanti peranakannya kita akan lihat dengan prospek jantan kita Jadi di kotak sana sudah ada peranakan komposit dengan pejantan dari kita Ini F1 nya kita koloni juga Ini juga baru datang masih belum kita cukur dan kita apapakan ya Karena biasanya kita biarkan dulu beberapa hari sampai bersih sampai sehat Habis itu nanti kita cukur, potong kuku, kita suntik, kita diamkan lagi Habis itu 3 hari lagi baru kita mandikan Jadi treatmentnya seperti itu Nah ini cross texelan Doro semua ya teman-teman ya Ini ada yang sudah bunting Nah ini makannya seperti ini lahapnya dengan pakan kering kita Ini yang kemarin kurus-kurus banget Sekarang sudah sedikit renungan bagus Dan sudah siap untuk teman-teman pinang ya Ini sudah bagus Jika teman-teman berminat Monggo ya Ini crossingan texel Tapi yang crossingan biasa ya Jadi bulunya itu semi Bulunya semi teman-teman Yang ini Ini ada yang sudah bunting muda ya Ampingnya sudah kecil turun Untuk teman-teman yang mungkin Ingin order Teman-teman bisa langsung WA Untuk tangan-tangan selengkapnya Dan mohon maaf teman-teman yang mungkin datang ke kandang Habis itu mau beli Terus Kita sarankan untuk pembuatan kandang dulu Agar teman-teman siap Bukan kita nggak mau dibeli Tapi alangkah lebih baiknya Jika teman-teman Mempersiapkan kandang dulu Dengan bagus Dengan Persiapan yang sangat matang Jadi nanti kalau sudah ternak Domba datang Domba sudah tidak Ribet Kedua Teman-teman juga Tenang Jadi seperti itu Untuk jauh Mohon maaf ya Untuk jauh Bila beli Sepuluh Atau lima Nanti kita gratis ongkir Tetapi Menggunakan jasa pengiriman Kalau untuk kita yang kirim sendiri Biasanya nambah ya Teman-teman Kalau jauh Dan keuntungannya Nanti kita bisa Kasih pakan Setara gratis Kalau untuk jasa pengiriman Kita tidak bisa titipkan pakan Dan Langsung nyampe ya Jadi Bangkat pagi Bangkat malam Mungkin pagi sudah nyampe Di tempat teman-teman Kita usahakan Seperti itu Ini ya Domba-dombanya Sudah siap Ini yang Crossing-an biasa Ini Monggo Teman-teman Jika berminat Ini ada yang juga Yang kendala Masih kurang sehat Yang kita sendirikan Jadi Yang kurang sehat Yang kurang bagus Kita tidak Sarankan Untuk dibeli Teman-teman Biarkan di kandang kita dulu Dan untuk teman-teman Yang tanya-tanya Tentang Ini bobotnya berapa Jadi Kita lakukan sendiri Jadi kita tidak bisa Untuk menimbang Teman-teman ya Jadi dari dulu Mungkin Bobotnya besar Tapi harganya tanggah Tetap Di 25 26 27 Biasanya gitu Ini Ini peranakan-peranakan kita Ini sudah makan Pakan kita Ini Dari cempe Ini yang cempe Yang baru kemarin ya Ini sudah besar Karena Ambing dari Susu induk itu Sangat besar Jadi Prospetnya ke Anak-anaknya Itu makan semua Itu Peranak-peranakannya Nah ini Anakan ini Satu ini Dua Sama induknya ini Nah itu Sampai teman-teman Lihat ya Ambingnya itu besar-besar Jadi ada Anggapan Dari teman-teman Kemarin Banyak yang Ternak Hanya mengandalkan Rumput Nah Nyatanya Banyak yang Punya Doroan Atau Domba yang Indukan Itu kalau Beranak air susunya Tidak keluar Nah Banyak teman-teman yang Katanya Kalau pakai rumput Bisa bagus Berarti tidak ada Jaminan ya Jadi kalau kita Dengan pakan kering Seperti ini Nah Kecil juga mau Ambingnya juga besar Jadi Mematahkan Bahwasannya Kalau breading Dengan pakan kering Itu tidak akan Bisa berhasil Nah ini loh Teman-teman Banyak teman-teman Yang datang Dari jauh Untuk sharing-sharing Dan akhirnya Datang ke kandang Dan Pengen tahu Seperti apa sih Kalau ternak Ternak Domba Breeding Tanpa Ngarit Benar-benar Kita support Dengan pakan Tanpa Hijauan Seperti apa Ini sudah Ada Contohnya Ini sebenarnya Kalau kita Kemarin Nuruti Teman-teman Mungkin Sudah Tidak ada Ini yang Anakan Disini Sudah Laku Semua Tapi Kita Sendirikan Disini Biar Teman-teman Tahu Bahwasannya Kita Tidak Pakai Hijauan Pun Bisa Breeding Dengan Enak Ternak Dengan Santai Makan Semua Ini yang Kecil Ini sudah Bobok Santai Karena Habis Minum Air Susu Maem Terus Istirahat Nah itu Ya Ini teman-teman Makanya Lahapnya Seperti ini Loh Loh Jadi Ini Induknya Ini Anaknya Dua Induknya Kecil Tapi Anaknya Dua Ini Hampir Sama Dengan Induknya Ini Bedanya Teman-teman Bedanya Kalau Dua Anak Ini Satu Satu Ini Agak Kecil Kalah Dengan Yang Ini Beda Yang Anakan Satu Itu Itu Sama Induknya Itu Hampir Sama Besarnya Itu Sama Sama Usia Dua Bulan Jadi Untuk Pemula Jangan Pengen Langsung Dua Atau Tiga Nanti Repot Kalau Bisa Itu Satu Aja Sudah Cukup Yang Penting Cepat Besar Dan Sehat Dan Untuk Teman-teman Yang Semuanya Beli Ada Kendala WA Atau Telepon Saja Teman-teman Jangan Takut Saya Ingin Teman-teman Ternak Beli Dari Kita Ini Dari Saya Itu Berhasil Telepon Saya Dengan Semangat Berhasil Bukan Telepon Karena Ada Kendala Tapi Tidak Pernah Telepon Atau WA Terus Ternyata Tidak Berkembang Itu Ada Solusi Dari Kita Untuk Teman-teman Agar Ternak Ternak Tidak Terbengkalai Dan Teman-teman Tetap Bisa Bekerja Jadi Seperti Itu Untuk Berminat Ini Yang Belum Kita Cukur Seperti Ini Memang Kelihatan Anggap Besar Tapi Kalau Sudah Kita Cukur Relainya Juga Lebih Bagus Yang Sudah Dicukur Oke Teman-teman Cukup Sekian Videonya Mungkin Agak Panjang Bila Teman-teman Penasaran Menggok Kandang Atau WA Saja Kita Tidak Stok Banyak Teman-teman Ya Kita Ada Acuan Pakan Kita Perbaiki Lagi Dengan Sistem Pakan Kering Dan Kemarin Ada Ada Dua Resep Pakan Yang Mungkin Beda Yang Satunya Jika Teman-teman Berminat Untuk Pakan Secara Langsung Seperti Ini Ada Yang Domba Yang Langsung Bisa Gemuk Itu Menurut Saya Tapi Beda Lagi Tapi Kalau Domba Baru Makan Biasanya Itu Pesasnya Agak Lembek Seperti itu Bedanya Situ Oke Mungkin Cukup Demikian Kurang Lebihnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh